Joko Widodo atau Akrab dipanggil Jokowi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah 53 tahun silam, tepatnya tanggal 21 Juni 1961. Sebelum dipanggil Jokowi, ia memiliki nama kecil Mulyono. Ia bersekolah di Surakarta sejak SD hingga SMA, lalu kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Setelah lulus pada tahun 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraf, Aceh Tengah. Namun karena tidak betah, Jokowi memutuskan berbisnis mebel. Dari pernikahannya dengan Iryana, Jokowi dikaruniai tiga orang anak, Gibran, Ranggabubing, Kahiyang Ayu, dan Kaesang, Pangarok. Diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKB, Ia terpilih menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik. Berkat pencapaiannya, ia kembali terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta pada 2010 dengan perolehan suara 90,09 persen. Tak disangka, Jokowi maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari Gerindra, Jokowi meraih suara terbanyak, yakni 42,60 persen. Di bawahnya ada pasangan Vauzibowo dan Naharowi Rambli dengan 34,05 persen. Karena tak ada pasangan yang meraih suara di atas 50 persen, Pilkada berlangsung dua putaran, yang akhirnya dimenangi pasangan Jokowi-Ahok dengan 53,82 persen suara, mengalahkan pasangan Vauzibowo dan Naharowi yang meraih 46,18 persen suara. Popularitas Jokowi yang terus menanjak setelah menjadi Gubernur membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusungnya menjadi calon presiden. Mantan Wali Kota Surakarta ini berpasangan dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau BDIP, Jokowi JK didukung BKB, Nasdem, Hanura, dan BKB Indonesia.